Intro Puluhan petugas SAR masih berusaha mencari korban yang hilang dalam terjangan longsor di wilayah pegunungan Masara Provinsi Davao de Oro, Filipina. Ada sekitar 110 orang yang dilaporkan masih hilang dan kemungkinan tertimbun longsoran tanah. Longsor yang terjadi pada selasa malam itu telah menghancurkan beberapa rumah dan mengubur dua bus yang digunakan untuk mengangkut para pekerja ke lokasi tambang emas. Longsor juga telah menewaskan 11 orang dan melukai 31 orang lainnya. Angka ini kemungkinan masih bisa bertambah mengingat masih banyak korban yang belum ditemukan. Untuk mengantisipasi adanya longsor susulan, sekitar 750 keluarga yang tinggal di sekitar lokasi longsor kini telah dievakuasi ke Pusat Penampungan Darurat. Kegabi pa ba walang tawag po sa inyo? Kegabi pa sir, kahit tabo, hindi na matawagan iyang silpon. Saan po siya nakatrabaho? Hujan deras yang mengguyur Filipina bagian selatan dalam sepekan terakhir telah memicu sejumlah bencana seperti banjir dan tanah longsor. Minggu lalu, sedikitnya 18 orang tewas akibat tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!